Oke bosku, kita mau ambil TPS di kawasan Sumpet Putih Kita masuk dari jalan, ini yang medan jalannya Ramalung masih jauh ini bosku Berpisaran, kurang lebih 5 kg Ini bosku, kita ke dalam ya Medan jalannya Ini batu, tapi batunya nggak merata Tapi masih banyak juga yang jalan yang berhubang-hubang Sebab ini bosku, jadi mobilnya goyang terus berpuk Goyang dandu, tanpa hati goyang dandunya ya Bukannya oleng, lebih dari banyak oleng Kita mau ambil TPS Ini berpisaran, kurang lebih ada saat setengah Jangan lupa, sempurlah kan lupa di kore lemparan ya bosku Sama beli apa itu, sirup ya Sirup apa, rexing Sirup apa, rexing Sirup apa, rexing Kita menyusuri jalan ini atau lewat jalan ini bosku Nah deh, masih di jalur sebelah kiri Masih hutan Bermada pergunaan sawit Kalau yang kebelah Sekarang, untuk pergunaan sawit semua ini bosku Sampai ke dalam Bukan bulan etar lagi Triliunan bosku, pergunaan sawit ya Ya hektar, hektar Nah hektarnya ini Gak gaitu hektar lagi Apa itu Bukit, apa itu Masih di jalur sebelah kanan Saya bilang masih Sebelah kiri, maaf, maaf, salah Sebelah kiri masih hutan Kalau sebelah kanan Sebelah pergunaan sawit semua Ini yang sudah habis Yang saya bilang dari dalur sebelah kiri hutan tadi Berkisaran setengah kilo Tadi ini bosku Sudah pergunaan kelapa sawit semua ya bosku Sampai ke dalam Gak putus pergunaan sawit Di daerah kami ini Di Sumatera Selatan ya bosku Di daerah Apa itu namanya Desa banyak buku di daerah desa setiap warga Kejabatan Karangdabu, Kabupaten, Kulatara Jadi kalau kita tengok tebun sawit terus Nanti teman-teman terus Sangat merasakan Sangat kira-kiranya Oke buat teman-teman yang sudah nonton channel saya Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Nah disini ada Padahal ada satiamarga Lagi padahal terkes Jadi ini satiamarga Ada yang bilang Kalau punggung Supesu ke-sukes Kebun sawit Kalau dipubuk dirawat Perkebunan sawit Kalau punggung Sama aja punggung Iya kan? Iya kan? Iya ini berjuang berjuang receh generasi penerus untuk esok disini juga ada perkembunan ubi ini ya karena maklum bosku kalau teman-teman tanyakan atau komentar tanyakan disini ada rumah nggak ada disini bosku jadi disini enggak ada apa tuh warga atau masyarakat atau orang ini bermukim disini enggak ada jadi sini kita perkebunan sawit semua Alhamdulillah walaupun enggak ada yang nunggu disini perkebunan sini nih aman di daerah kami ini bosku anti maling daerah kami ya nggak ada malingnya untuk akses jalan ya saya bilang tadi batunya masih numpuk-numpuk atau numpuk-numpuk yang itu dikasih ini batu jalan yang yang ini yang rusaknya parah kalau yang enggak ya enggak disini ada simpangan kita ambil jalur ke kiri ya bosku di sini kita masuk ke jalur kanan ini bosku kanan disini kita jumpa lagi sama markah dari desa setiap markah bapak pacar baru pulang dari kebunnya kita ketemu lagi kalau kemarin kita jumpa dia diram sekarang kita jumpa di dalam perkebunan kelepas sawit ya ya kita ambil pilih bosku oke bosku sudah berjumpa sama bapak Almi kita tadi ya kita lanjut berjalanan kita sampai di depan ini kita belok ke kanan habis kanan kiri lagi nanti ya bosku tikungannya kayak di ini ya seperti di kawasan yang kepayang aja ya nikah 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 manggak kebut kita bosku lambat karena kan jalannya kan dan jalannya ini sampai ujung nanti kita belok lagi nganan ini ya bosku akhir yang saya bilang tadi ya habis kanan ngiri lagi ke depannya nanti nganan sedikit ngiri lagi lalu lurus terus makin di jalan yang di daerah luar tadi batunya kecil kalau masuk ke dalam ini besar besar bosku karena karena yang urus jalan yang sini lain lagi penurutnya disini sama bapak Padma ya penurutnya dia beri batu yang besar nggak pakai koral atau sergo ya bosku oke bosku seperti itulah mendadjalannya yang dibantu pemanggah namanya pemanggah ya oke bosku akhirnya kita sudah nyampai di tujuan kita ya yang kita mau ambil TPS ini sama bancas kita dari sahabat nah sini omnya harap maklum nggak puasa ini ya oke buat teman-teman yang sudah nonton channel saya terima kasih ya dan jangan lupa untuk like share komen dan subscribe-nya dan berikanlah komentar-komentar yang positif ya oke sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi sampai jumpa di episode berikutnya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati